Lu biasa nyari hero buat nyari late gamenya gak sih? Iya. Cara di beat game coba, kuatnya. Siapa tau, tapi ini dia martial kita udah ngasih tau kalau misalnya bentar lagi akan mulai. Ini udah kita lihat lower match ketiga game pertama hari ini match pembuka. Siapakah yang akan menang? Let the battle begin! Let's go, game pertama best of 3 series dan ini elimination match. Salah hatinya bakal pulang hari ini. Antara Onyx dan juga Biggeron Sigma udah mulai langsung di rusuh aja musasinya ya. Ngambil yang di sisi Onyx dulu kan, jadi gak lah ke arah junglenya sendiri dulu. Lumayan ngambil board ya. Ngambil satu camp kecil tadi dari atas board. Armadillo nya juga udah mulai diambil tuh. Dari atas di bagian atas. Ini mana dari boots. Pastinya bakal sulit ya buat di awal awal. Buat di by one. Cuman kayaknya emang menang ke arah charlotte kalau misalkan mau main ya. Karena dari lifesteal skill 2 nya. Splash found. Dan juga gini dari tas board. Lawan juga bakal coba untuk diamankan dulu di tangan tim Onyx. Saiko gak bakal bisa nge-secure langsung di smite. Sama Suja. Jadi trade aja sih jadinya. Karena kalau liat tadi rotasinya Onyx juga ngeliatin ya. Oh diambil tas board yaudah. Gak usah di fightin karena rotasinya udah terlalu jauh. Jadi gak mau disetir sama tim Biggeron Sigma. Ini bergerangan Onyx bagus sih. Gue masih ragu apakah Onyx bisa melakukan bergerangan yang sama di early. Dengan lawan yang kayak BTR ya. Bergerangan early mereka masih bagus banget, masih rapi banget. Dan mereka masih berani buat kontesin di salis-salis kecilnya juga. Dia masih cukup bimbang untuk early game. Gak jauh berbeda aja dari early nya. Rwocen dengan Direnji. Jangan banget munculin Direnji di awal disini. Akhirnya muncul. Dia pengen nge-pressure nih. Buat ngelawan early itu oke banget sih Direnji. Dan juga ini bener-bener main sabar sih. Gue bakal bisa bilang ya. Ini mungkin jadi match yang lumayan alot. Mirip-mirip sama Biggeron Sigma lawan Kak Gendra kemarin. Kayaknya ya. Dari mode line awalnya kayaknya juga bakal gitu. Ini dua tim yang sama-sama strong banget jadi. Palak dua empat yang depan. Saiko. Nah coba digangguin aja ya. Pakai berseram tadi. Dan coba di tolong lagi deh DQ invasi. Karena ayam yang kecil di bagian kiri. Di smite aja gak ngasih chance sama sekali buat familynya dapetin resource tambahan. Ini gue suka sih. Dimana Onyx punya rotasinya sendiri. Biggeron Sigma punya rotasinya sendiri juga. Dimana sama-sama gak mau sama sekali. Namanya ngikutin. Kayak misalnya ngeliat ada DQ dibawah infonya. Yaudah sudah masih di mid lane. Nge-press lagi ke arah frostnya. Dan juga sekarang bakal balik back to farm. Jadi kayak gak banyak kayak ini. Kayak langkah yang kebuang gitu. Biasanya kan ada tim yang bakal kehilangan satu langkah gitu kan. Karena mungkin di-invent-invent sama Biggeron Sigma. Cuman Onyx tuh gak sama sekali ngikutin. Apa yang dipengenin sama Biggeron Sigma. Iya sama sekali. Tapi Onyx punya plannya sendiri. Dan masih gak peduli sih. Dia masih bagus kondisinya artinya. Dia bisa bawa pelan-pelan ke mid game ya. Lagi menang clear juga. Ada chance buat memperkaya diri lagi 60 second sebelum fight Terran kan. Ini online inovasi Onyx. Maka jadi fight yang gede banget suja. Di bagian depan. Tapi gak berani gak mau maksa sama sekali. Dia pilih buat mundur aja ke belakang. Ada Psycho disana yang diusir juga. Dia relain Crimson Golemnya untuk diambil sama DQ lagi artinya. Eh karena tadi udah dikeluarin ya. Destructive village dari LCC2. Sebenernya buat gunting rotasinya si Psycho. Cuman jadinya gak bisa di fightin lagi buat ngambil cara Crimson Golemnya. Jadi back to farm balik ke junglenya masing-masing. Lu bisa lihat juga biasanya nih ya. Begitro Siegman nih tanpa melakukan apapun. Dia punya network gold di atas musuhnya. Iya. Tapi sekarang tidak. Onyx masih bisa unggul jauh. Tapi di bawah Za'an hampir mendapatkan lochen. Harusnya gak bakal tumbang juga. Ada ladies yang diculik sama Tuff. Kali ini tunggal first block. Gak tertangkap kamera mungkin. Karena terlalu sadis. Tata Asi dari main milik Tuff tadi bagus banget. Langsung dapetin secara mid lane. Dan dia gak kalah clear juga. Charlotte dari Boothnya baru terlalu terkara mid lane. Dia mau perperangan Tyrant nih. Tapi artinya Booth gak bakal menangin clear di atasnya. Tidak ada 2 to death di tengahnya. Boothnya lagi di buy one aja. Jadi Q tadi ngusir. Tapi gak bakal dapetin kill sendirian. Gak bisa solo kill suja. Di reset unrally blade nya. Saiko yang dilompatin. Masih tanky banget kalo Saiko jadi targetnya. Masih bisa lari ke samping juga. Dan ini Tyrant. Masalahnya wave nya Onyx lagi gak terlalu bagus buat perang Tyrant nya. Iya. Apalagi tadi LCC2 nya abis tumbang ya. Cuman sekarang dia gak punya destructive delage sayangnya. Udah ada wave breaker yang di set up juga. Bakal di kiting lagi. Tapi Saiko. Udah banyak para bakal langsung di flash destructive delage Tyrant nya. Mungkin dia gak bisa untuk di trade. Atau mungkin di secure. Karena terlalu jauh. Dari suja tadi masih ngambilar crimson. Tapi yang gue bilang tadi. Saiko kira bonyok sekarang temen temen butuh bantuan. Tapi dia gak ada. Dari arah azur gue bakal coba diamankan. Lagi sama suja satu camp. Cuma untuk diamankan. Lagi di secure. Lagi lagi sama tim Onyx. Gimana kayak kesalahan yang tadi LCC2 nya keculik. Ini coba untuk dibersihin lagi kesalahannya sama tim Onyx. Maha sih. Jadi kayak bagus banget Onyx. Dia tau. Dan ini juga gak punya smite. Jadi kayak kalau mau nge-contest blue buff nya gak bakal bisa. Dia baru punya smite. Sekarang dia bakal rotasi ke bagian kiri. Dia mau trade aja. Karena buff birunya diambil. Tadi sama main suja ya. Dan rotasi langsung ambil aja. Gak ada kontes sama sekali. Dia bakal amankan. Jadi masih imbang-imbangan doang. Boots dapetin space yang lumayan gede. Yang gue suka kayak gini. Dari keman Onyx. Dia bakal tiga. Itu ngikutin Boots. Atau ngikutin Lwocene. Lwocene yang free di bawah. Sedangkan mereka perangnya di atas. Dan lompatan arah. Lwocene yang free di bawah. Lwocene. Susul aja. Masih onyx kedepan. Dapetin cant buat nge-kill. Dede ketiga dan Psyko. Juga jadi korban. Dua. 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 Onyx. Dapetin kemenangan yang gede banget nilainya. Oh my god. Ini berbayang untuk Bigate Road Sigma. Dan sabernya udah low mana banget mas. Winter Ishernya udah keluar. Tower bakal diamankan lagi. Falahnya udah buka map. Jadi sang reporter. Boots juga udah nge-giringin yang bagian atas. Bahkan dari Crimson Golem juga bakal diambil. Di tangan tim Onyx. Ini bener-bener kayak. Kalo misalkan lu udah funling duel biasanya. Karena DDQ. DDQ nya aja gak main kayak gini. Gimana caranya? Winning Condition Bigate Sigma mau menang. Wah. Bang. Kenapa telat bang. Aduh. Sorry bad guys. Gue gak nge kalau jam satu bro. Belum ada Tyrant nya juga. Mereka masih punya chance buat ambil Tyrant juga next nya. Gue baru tau pas gue lah. Udah live jir. Kesempatan besar bagi Onyx somehow. Pegang kendali banget sekarang Onyx. Dia udah mulai tukeran lagi nih. Roach ini bakal ke atas harusnya dengan Charlotte. Yang udah mulai pindah ke arah bawah. Dan dia mau ngeras lagi. Invasi. Ke arah birunya. The Psycho di bagian depan. Gak posat segalanya. Karena posisi DDQ. Pengen manju ke depan. Pengen kontes. Adrali Blade. Lompatin langsung. Sumpah better kalah kah? Saber dikejarin suja. Gak mau Saber. Tapi di depan Taf nya sendiri. Taf. Gak bisa lari ke. Taf. Aduh bro. Eh. Blom 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 blom. Sabar sabar. Masih jago tuh. Taf tuh. Iya terlalu overstay. Sayangnya dari tim Onyx. Dan Taf nya gak tumbang. Dia masih punya flash. Dia punya flea danger buat cabut. Dan kali ini. Dari Musashi DDQ. Coba untuk ngambil ke arah Crimson Golem. Ada luocen disana. Bakal diklaskan gitu saja. Coba untuk di secure. Tapi. Sulit ya. Karena DDQ masih damage nya. Bakal lebih sakit juga. Dia bahkan megang smite. Punya 2 buff. Dan kali ini. Nyergari war tadi aja sih. Karena emang. Kepisah. Sujah lagi yang cerah siapa. Terus yang lainnya. Juga kekat sama si Taf. Taf nya gak tumbang. Jadi. Lumayan rugi banget. Oh my god. Onyx. Bang ajakin ku kalah. Kamu. Mereka. Mereka. Mereka silah besar bro. Iya. Taf kabur masalahnya. Masa masih kalah sih. Btr. Dua kali unrally lebet ini. Dia pakai depan ada Wintry. Isgieren. Coba tuh ngeclear. Overall wave yang masuk. Dan dia ganti invasi lagi. Padahal draft gua. Draft gua jujur ya. Gua suka draft bete ya bro. Bener bener kuat banget sekarang Onyx. Bakal ambil di bagian atas. Kenapa kalah ya. Gua belum nonton dari awal sih. Sedangkan gua. Draft sekarang kuat banget. Liat DDQ kena outplay sama CC. DDQ. Kelas gua. Gua ada kiting gua. Dan lu liat itu tadi. Ocean of Tears nya nge-dodge duel to the death. Gua. 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 Proof ini bro, kalo luo Chen, LCC, Sujah, Falah itu 4 adalah sepuh AOV, kita bisa bilang, yang ada prestasi bro Dan Butch bisa kecap dan keep up, berarti Butch nya adalah salah satu player fast learning guys, jago Butch ini bro Gila co, Onyx ngeri banget sih, gila Onyx, strong Onyx strong bro Apakah akan kalah bro Arli nya mah Item Gua waktu gak beda jauh sih Oh Tauf sama Butch, liat guys, duite guys, beda jauh banget Lagi dan lagi Tauf, kalah le, kalah co, co Liat, eh teguh, gua udah 2 Gak ada yang mati tapi, iya loh Teguh, dan Tauf, 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 kurang guys Apakah gue pake jersey ya Masih ambil lagi biru, dan Pressure invasinya itu lebih kuat Onyx jauh sekarang Kenapa guys, Onyx too strong apa, Bether menurun guys, semenjak kemarin kah Bether yang dikadang-kadang top 3 Di, tim Di, apa, Hawken Masih punya Prime Albon 3 second lagi, bakal ditunggu aja Buat zoning Arli, aduh gua gak nonton lagi Prime Albon udah kelar, dan mereka bakal ambil Tyrant, enhance duluan Ada Arli di bagian gini, mau ditrade kayaknya Karena Overlord dimulai sama BTR juga Ini nih yang bahaya ya, kalo udah enhance ini Ini dia beri gue 3 ringgu sih guys Buat nge-trade objektifnya, gak bakal ditrade ini rugi banget Kalo misalkan Onyx gak dapetin dua-duanya Maju gak sih hambe, loh hambe gak maju Wah, gila Gokil Gokil, 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 gila LCC Sama Luo Chen Wah Masa gak karena gue pake ini sih guys Wah, kalah sih Onyx sih Gawin sih Gue gak expect di Embrow chee di-comat Cepet banget dan kerem banget sih buat kelima player-nya M outras juga Mereka bisa ambil inner Banyak banget ini Bahkan yang gede bisa pake buat High Ground tuh Overlord gede di atas kan ya Bisa pake buat High Ground Mungkin nggak nanti, tengahnya masih dipress Yang tiba juga guys Mereka nge-press 3 lens sekaligus Mereka udah ngetuk High ground dari BTR Ini ditampol kartu juga masih di Maple Dance Begimit Lensho untuk bertahan sekuat mungkin Dari tim Biggera Sigma Deddy Key udah respon juga Tapi High Ground lah masalah kan di Masjir Winter Ishirnya udah keluar wah kelas sih onyx sih luar merah lagi sini dibanteng gini cobtr tuh jauh banget kalah co wah keren onyx astaga eh gua record baru 3 menit cepet banget endnya Hai makhluk si mental juara Bucy bukan lagi onyx kerembut lihat Yes dan sujah that's the kunci bro